ini kan masih belum undang-undang karena memang belum diundangkan awalnya memang ini inisiatif DPR dan pemerintah itu karena ini inisiatif dan ini ada satu kesadaran kolektif kira-kira bahwa ada satu hak-hak konstitusional yang terampas di internal teman-teman seperti yang dikembangkan oleh Pak Zul Givli maka awalnya itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan tambahan jumlah pimpinan DPR atau MPR pada sekitar Februari yang lalu itu Surupres sudah turun 2017 atau tahun yang lalu perkembangannya memang kemudian ada tambahan-tambahan lagi nah tambahan-tambahan ini kemudian juga melalui surat kemudian juga melalui pembicaraan lobby informal dengan Pak Menteri juga dengan kita itu tambahan berupa bagaimana menguatkan kelembagaan DPR terutama pada sisi baleg yang disampaikan oleh Pak Supratman tadi nah pada tahap berikutnya karena semakin melebar pemerintah kemudian mengambil inisiatif untuk menghentikan dulu itu sekitar 2017 nah baru setelah kemudian di awal 2018 ini tiba-tiba sudah ada upaya dan hasil apa pembicaraan di teman-teman dewan draft itu sudah muncul untuk bagaimana supaya dilanjutkan pembahasan itu bersama dengan pemerintah maka kita kemudian merespon untuk melakukan pembahasan bersama nah yang menarik memang itu ada beberapa ketentuan di dalam rancangan undang-undang ini menyangkut isu-isu yang tadi sudah dibahas oleh bapak-bapak sekalian di pasal 73 122K kemudian 245 nah hanya kita memang ingin menyampaikan sejak awal bahwa kita memang sudah terkunci posisi pemerintah itu menyangkut ketentuan masalah pemanggilan paksa dan sandera ternyata memang undang-undang MD3 yang lama ini memang sudah mengatur mekanisme pemanggilan paksa dan sandera termasuk persetujuan tertulis dari presiden ternyata kita dikunci juga di putusan mahkamah konstitusi tahun 2014 bahwa sepanjang menyangkut frase persetujuan MKD dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar kecuali dengan istilah persetujuan persetujuan tertulis presiden nah maksudnya mungkin baik teman-teman DPR berusaha apa menerapkan itu ke dalam tambahan tugas wenang nah hanya memang catatan kita pada saat pembahasan itu kita awalnya ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arsul tentang pertanyaan itu kan yang mengubah rumusan dari setiap pejabat negara menjadi setiap orang di dalam ketentuan pasal 73 itu kan pemerintah iya memang itu pemerintah dan itu alot sekali pada saat itu karena saya sudah coba jelaskan pada saat pembahasan tidak bisa kita bayangkan dari sisi etika penyelenggaraan negara pejabat misalnya tarulah kemudian memanggil presiden ketua MA dan pejabat-pejabat negara dan pejabat pemerintahan itu kemudian dipanggil paksa dan karena itu bersambung dengan ketentuan tiga kali berturut-turut tidak itu akan disandra saya pertanyaan pada saat itu pada saat apa pembahasan dan apa diskusi-diskusi informal bagaimana menyandra cara menyandra pejabat nah ini pikiran-pikiran yang terus berkembang pada pada saat itu bagaimana kita cara menyandra pejabat walaupun ketentuan itu mungkin ada juga pendapat dari teman-teman juga yang mengatakan bahwa itu menganalogikan sandera di pajak menyandra di di pajak nah itu yang kemudian rumusan pasal tiga tujuh tiga ayat dua yang rumusannya berbunyi kurang lebih begini Bang Karni setiap pejabat negara pejabat pemerintah badan hukum dan warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat satu kita ubah menjadi setiap orang wajib karena penekanan pada saat pembahasan itu yang argumentasi tentang ini kan menyangkut masalah bagaimana kita itu menyelenggarakan negara dalam situasi yang rasanya saya pada saat itu menyampaikan di dalam pembahasan tidak eloklah kita sesama kemudian pejabat negara walaupun ini menyangkut tugas-tugas fungsi maka kemudian Pak Menteri kemudian berhasil meyakinkan teman-teman dan akhirnya disetujilah rumusan ini Pak Menteri Hukum iya kemudian yang yang disamping pasal tujuh tiga itu karena memang istilah setiap orang itu juga istilah yang bersifat teknis apa perundang-undangan lah jadi lebih-lebih umum di istilah setiap orang kemudian yang menyangkut masalah pasal 245 pasal 245 itu tentang persetujuan tertulis dari presiden nah ini juga terjadi perdebatan yang pada saat itu di level panja deadlock kemudian Pak Menteri juga berusaha juga meyakinkan teman-teman di DPR yang akhirnya juga disepakati pasal 245 terutama menyangkut ketentuan ayat tiga di undang-undang MD3 yang lama persetujuan tertulis presiden itu dikecualikan untuk yang pertama tertangkap tangan melakukan tindak pidana disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasar bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus dinamikanya ini luar biasa pada saat pasal ini apakah dipertahankan atau akan dihapus tetapi standing pemerintah pasal ini harus ada tetap seperti yang semula jadi saya kira itu beberapa dinamika yang apa yang terjadi pada saat pembahasan ada memang sisi-sisi yang pertama menyangkut masalah tadi yang dijelaskan oleh ketua baleg penguatan dari sisi legislasi baleg yang selama ini memang tidak diberikan kemenangan untuk mengusulkan kemudian mengusulkan ada lagi tambahan yang belum sempat disinggung oleh bapak-bapak anggota dewan juga menyangkut masalah tambahan penguatan kewenangan DPD untuk memantau dan melakukan evaluasi evaluasi terhadap perda peraturan daerah karena memang kita pahami DPD artikulasi perjuangan apa di daerah itu nanti arahnya pada institusi DPD nah itu termasuk tambahan tentang lembaga baru yang sebenarnya sudah hidup tetapi dihapuskan itu namanya BAKN Badan Akutabilitas Keuangan Negara yang dulu sempat dihapus kemudian dihidupkan lagi nah untuk itu maka pemerintah sangat memahami keinginan teman-teman di DPR pada posisi penguatan itu tapi bahwa ini kemudian ada perkembangan yang luar biasa dan menyangkut aspirasi masyarakat yang luas begitu dan dipahami bahwa ini merupakan resultant politik kita memang memahami bahwa ini bukan produk undang-undang yang ideal sehingga saya kira memang terbuka kemungkinan apabila kemudian ini diajukan judicial review pemerintah juga sangat mengapresiasi menghargai bahkan ketika paripurna setelah selesai paripurna itu digedok di DPR Pak Menteri pada saat itu Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona saat itu di media langsung menyampaikan ya sudah kalau memang ini kan menyangkut masalah penafsiran-penafsiran dan ini semua proses politik yang mencoba mengakomodir semua kepentingan politik akan ada yang puas dan akan ada yang tidak puas akan ada yang tertampung dan akan ada yang tidak tertampung maka pilihan-pilihan itu konstitusi kita sudah memberikan jalan keluar kira-kira begitu Pak Menteri jalan keluarnya apa silahkan kalian judicial review untuk itu nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bang Kani terima kasih jadi kesimpulannya dari tiga pasal itu peran pemerintah jauh lebih besar dong daripada DPR ini soal peran pemerintah lebih besar ini ini kan tafsir Bang Karni ini juga enggak kita tidak saya agak kasihan aja ke DPR aja tidak begitu ini kan juga sudah disepakati bersama sehingga menjadi rumusan seperti itu Bang Karni baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati